Shalom, bless you, hallelujah puji Tuhan Sencubut aja ya Bapak ada cerita nih Mungkin juga kalian sudah dengar ya Kena cerita-cerita lama-lama semuanya Mungkin buat yang baru-baru sih gak tau ya Tapi ini cerita lama nih Ada satu di satu gereja Kebaktian kira-kira jemaatnya Sama pengurus semuanya kurang lebih 2000 Cukup lumayan besar ya Hallelujah Dan di saat setelah puji-pujian Biasakan kotbah kan Pendetanya baru naik mimbar Tiba-tiba masuklah Dua orang yang memakai Tutup kepala Yang hanya tetang kupingnya Matanya saja ya Dengan senjatanya Berhenti Waduh semua sudah Takut gak ada apa-apa Saya bantu Michelle Kisah pendeta ini sangat menarik Untuk kita simak tentunya ya Akan tetapi tanpa diasadari Bahwa ceritanya itu justru malah membuat Jemaat Kristen semakin ragu Kepada agamanya Kok bisa begitu? Biar nanti kami jelaskan Lebih baik kita simak dulu ya Sampai selesai videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya? Senang sekali rasanya Admin Alhamdulillah masih diberikan kesehatan Dan kesempatan Sehingga bisa menemani Dan membersamai kalian Melalui channel ini tentunya Untuk menyampaikan dan mengomentari Video-video yang tidak logis Atau tidak masuk akal Dari agama sebelah Dan sekaligus kita akan tahu Agama siapa yang sebenarnya Yang menyimpan kebohongan yang nyata Shalom, bless you Haleluya Puji Tuhan Sencubut aja ya Bapak ada cerita nih Mungkin juga kalian sudah dengar ya Kena cerita-cerita lama-lama semuanya Mungkin buat yang baru-baru sih Tidak tahu ya Tapi ini cerita lama nih Ada satu Di satu gereja Kebaktian kira-kira Jemaatnya Sama pengurus semuanya Kurang lebih 2 ribu Ya 2 ribu Wah Cukup lumayan besar ya Haleluya Dan di saat setelah puji-pujian Biasakan kotbah kan Penetanya baru naik mimbar Tiba-tiba masuklah Dua orang Yang memakai Tutup kepala Yang hanya tetang kupingnya Eh matanya saja ya Dengan senjatanya Berhenti Waduh semua sudah Takut Ada apa-apa Ayo Kalian kalau mau selamat Dan tidak mau saya tembak Kalian segera Sekarang juga Keluar dari gedung ini Semuanya Wah Si pendeta juga mau keluar Langsung Si yang luar Eh Pak pendeta tetap di mimbar Jari kemana-mana kau Rupanya Pendetanya pun ketakutan Dan ingin keluar dari gereja Akan tetapi kemudian Ditahan oleh orang-orang Yang bertopeng tersebut Entah berapa tadi ya Jumlahnya admin Sampai lupa Lebih baik Mari kita lanjutkan Kisah Si opa yang satu ini Langsung Si yang luar Eh Pak pendeta tetap di mimbar Jari kemana-mana kau Ya Pak pendeta udah Tau Jumat 2000 Kabur semua Termasuk pengurus Semua kabur Aduh cepat Kalau perlu Sikut-sikutan Kena harus Bercepat-cepat Takut ditembak Mati Lalu Apa yang terjadi Dari 2000 orang Sama tinggal Duanya Cuma Nolnya berkurang Tinggal 20 orang Termasuk Si pendeta Semua sudah kabur Masa aman Tinggal yang 20 19 orang Itu mereka bersedia Matilah Mati-matilah Dalam Tuhan Bukan mati Dalam duniawi Dalam Tuhan Pokoknya yakin Masuk sorga Haleluya Tidak apa-apa Hebat sekali ya Agama ini Mereka begitu yakin Bakal masuk sorga Lalu Kenapa Ribuan Kristen Yang lain malah kabur Padahal Sudah dijamin Masuk sorga Ini tandanya Mereka belum yakin Dengan Agamanya sendiri Mari kita lanjutkan Apa motivasi Dan pesan Dari Kisah Gereja ini Setelah Asyik ada yang mau keluar lagi Silahkan Saya masih kasih waktu Satu menit Tidak ada yang berkeming Semua diam Mengikut Yesus Keputusanku Mengikut Yesus Keputusanku Mereka nyanyi Mengikut Yesus Keputusanku Ku tak ingkar Ku tak ingkar Nggak nyanyi begini Mengikut Yesus Keputusanku Sambil gemeter Tapi tetap Mereka nggak pergi Luar biasa Saya nggak tahu Kalau kita mengalami ini Bagaimana ya Apa kita lari juga Nggak Nggak tahu Tapi mereka nggak lari Setelah selesai Yakin semua disini Yakin Oke Lalu si dua orang Yang pakai topeng itu Yang pakai senjata Dia buka topengnya Dia menghadap kepada Bapak Gembala pendetanya Pak pendeta Sekarang Kau khotbah deh Saya sudah mengusir Semua orang-orang Munafik ini Untuk engkau Sekarang kau bicara Kepada orang-orang Yang setia ini Haleluya Ceritanya sih Cuma segitu ya Ceritanya cuman segitu Katanya Cuma Tanpa sadar Pesan moralnya Malah meruntuhkan Seluruh gereja Yang ada di Indonesia Dari awal saja Pendetanya pun Mau lari Ternyata ditahan Oleh dua orang Yang bertopeng tersebut ya Dan artinya Pendetanya pun Munafik dong Apa bedanya Dengan jemaat Yang berlari tadi Kita bisa mengambil Kesimpulan dari Cerita Atau kisah ini Bahwasanya Memberitakan agama Dengan kebohongan Ternyata cuma ada Di dalam Kristen Nah kami yakin Jika kejadian ini Menimpa kakek tua ini Kami jamin pasti Dia yang paling duluan Untuk lari ya Mari kita lanjutkan Tapi ya memang Banyaklah kita ketemu Dengan orang-orang yang Tidak berani mati Untuk Tuhan Sementara orang-orang yang Lain Di negara lain Tentunya ya Opa tidak bicara ya Ada saja yang berani Termasuk yang nyanyi lagu itu Sudra Sings Begitu dia nyanyi Istrinya zat Masih mau nyanyi lagi Anaknya zat Masih mau nyanyi lagi Dianya zat Sekali Yesus tetap Yesus Iman yang gak bergoyah Nah Bapak Ibu yang saya kasihi Semua kisah sederhana ini Tidak terjadi pada kita Dan kita bukan orang-orang yang Cuma hadir di gereja Dan munafik Segedar mengaku dirinya Kristen Tapi ketika ada kesulitan besar Datang di depan mata Kita lari nomor satu Apalagi kita sebagai Ya mungkin menjabat apa Di gereja ya Sedih ya Kalau begitu Mungkin Bapak Ibu Membalikkan kepada saya Kalau Pak Hari bagaimana Atau Pak Hari bagaimana Ya gak berani ngomong sombong deh Oh Pak sudah tua ya Kalau memang Ituan izinkan terjadi Ya terjadilah Gitu aja bahasanya Allahumma inni as'aluka Bianni as'hadu annaka Anta Allah La ilaha illa anta Anta al-ahadu samad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakun lahu kufuwaan ahad Sampai jumpa di video selanjutnya